Suamiku pria lumpuh, karya autar Erna Surliandari, episode ke-57, Kasian Gibran, selalu terdengarkan. Ibu Mariam beralih pandang ke bagas, menantunya yang duduk tenang di kursi roda, yang bahkan tak dapat meraih dan mencium tangannya. Sedih, ibah, apalagi membayangkan Shiva yang harus mengurusnya sendiri setiap hari. Fah, ini? Iya, Mas Bagas, ibu baru bertemu lagi dengan dia, selama beberapa bulan ini kan, ucap Shiva. Bagas tersenyum, ia berusaha menggerakkan tangannya untuk mencium tangan sang mertua. Ibu Mariam pun sampai terharu melihat kesungguhan hati menantunya itu. Ya Allah Bagas, iya, saya ibu mertua kamu, nak. Ini ayah mertua, dan ini adik kipar kamu, Gibran. Tunjuk Bu Mariam satu persatu. Gibran pun menyapa dengan ramah, lalu meraih tangan Bagas dan menciumnya, tanpa rasa sungkan sama sekali. Udah-udah, sesekali bertamu kok sedih kini. Ayo masuk, ibu nginepkan. Shiva antar ke kamar. Ucap Shiva berusaha mencarikan keadaan. Mereka pun berjalan menuju kamar tamu, yang letaknya bersebelahan dengan kamar Bagas dan Shiva di lantai bawah. Shiva belum berani menyentuh kamar atas hingga kini. Ia masih sungkan. Jibau, bukan Mama Ayu sendiri mempersilahkannya. Shiva membuka pintu kamar itu dan mempersilahkan mereka masuk. Bagas pun tak pernah tertinggal. Selalu ada di samping Shiva. Fah, kamarnya besar sekali. Ini sepertinya seluas rumah kita. Kagum Bu Mariam. Ia, kamar di sini emang luas semua. Shiva aja mau keliling rumah takut nyasar, Bu. Jawab Shiva. Kamu nyaman di sini, nak? Tanya Pak Abu. Nyaman ya, mereka semua baik dan ramah. Jawabnya lagi. Bukan hanya ibu dan ayah yang tampak tercengang. Gibran pun juga begitu. Ia begitu takjub dengan apa yang ia lihat. Bahkan sesekali mengambil foto dengan hapenya yang tampak jadul. Astaga Gibran, sesulit itukah hidup kalian? Kukira HP Shiva sudah sangat jadul. Ternyata HP adiknya lebih dari itu. Kemam Bagas dalam hati. Tak ingin berlama-lama di sana, Bagas menarik lengan Shiva. Iya, mas. Mau balik ke kamar? Tanya Shiva dan Bagas hanya mengangguk. Shiva lalu berpamitan pada kedua orang tuanya dan meminta mereka agar beristirahat. Anggap aja rumah sendiri kalau ada papa panggil Shiva atau Bik Dharmi di belakang. Ucap Shiva lalu meninggalkan mereka pergi. Yah, Shiva dapat suami kaya raya? Iya, Bu. Kabarnya beliau pewaris utama Nugrha Company. Siapa, Bu? Wah, ibu bingung. Mau bilang beruntung atau... Sudahlah, jangan terlalu banyak mengomentari keadaan. Syukuri jika Shiva tampak bahagia. Doakan dia ketika tampak lelah. Yah, yang Gibran tahu kelumpuan yang dialami Kak Bagas itu susah sembuhnya. Bahkan banyak yang mengatakan gak bakal sembuh. Saud, Gibran. Doakan yang terbaik, Gibran. Kita gak ada yang bisa menerkat takdir mereka. Meski ayah tahu, kamu lelah, Shiva. Keluarga itu lalu merebahkan diri. Menikmati rasanya kasur yang empuk dan begitu nyaman. Kenapa, Mas? Tanya Shiva. Va, uang yang aku kasih ke kamu pakailah. Buat apa? Shiva belum merasa perlu membeli sesuatu. Keluar aja kan gak bisa, Mas. Belikan HP buat adikmu. Mas gak tega liat HP-nya. Di usia seperti itu, apalagi dalam keadaan seperti ini, dia butuh yang lebih canggih, Va. Shiva duduk, menggigit bibir sembari berpikir. Keluar aja gak bisa lho, Mas. Jauh mau ke teko HP. Belanja online, Va. Masa gak bisa? Tegur Bagas. Iva trauma belanja online. Kadang yang dipesan gimana datangnya begitu. Mana ini barang mahal, kan? Bagas mengembuskan nafas panjang antara kesal dan gemas dengan istrinya itu. Tangannya pun begitu ingin mencubitnya lagi. Ambil HP-ku. Himbau Bagas. Shiva mengambilnya, lalu membuka dan memperlihatkan pada Bagas. Dengan tangan gemetar, Bagas menunjuk aplikasi yang biasa untuknya berbelanja online. Dan dia memilih dua HP untuk ia belanjakan. Sudah, tinggal tunggu barangnya datang, ucap Bagas. Shiva menatap layar, lalu begitu terejut ketika melihat total belanjanya. Apa? Sepuluh juta? HP macam apa ini? Dua HP sekalian buat kamu. Balas Bagas. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih.